. Karang Taruna Maju Berkarya, Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Jawa Barat, melaksanakan rapat pemilihan ketua dan pengurus baru di Aula Kantor Desa Sukakarya periode tahun 2022-2027, pada Rabu 21 Desember 2022. Rapat kali ini dihadiri oleh Kepala Desa Sukakarya Hasan Sukandi, perangkat desa, pengurus Karang Taruna Kecamatan Megamendung, serta puluhan pemuda dan pemudi Desa Sukakarya. Hasan Sukandi berharap, kepengurusan Karang Taruna Maju Berkarya Desa Sukakarya yang baru, mampu bergerak aktif dan mandiri dalam setiap kegiatan, dengan satu tujuan, yaitu membantu dan mendukung program kerja Kepala Desa untuk kemajuan Desa Sukakarya. Ya Pak, untuk pembentukan Ketua Karang Taruna kali ini, dukungan Bapak sebagai Kepala Desa Kecamatan? Ya, pada intinya saya sangat apropiasi ya, dengan adanya pembentukan pengurus Karang Taruna tingkat desa, semoga dengan adanya pengukuhan Karang Taruna tingkat desa, bisa lebih kontribusi untuk kemajuan Desa Sukakarya. Ya, pada intinya bisa mewakili para pemuda ya, pemuda dan tokoh masyarakat untuk bersosial memajukan Desa Sukakarya. Ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Ketua Terpilih, Pak? Ya, pesan saya semoga Ketua Terpilih bisa bersinergi, intinya dengan para pemuda dan dirimpungan, dan bersinergi juga dengan pemerintah desa. Itu kemajuan, intinya kemajuan Desa Sukakarya untuk kedepannya. Pemilihan pengurus Karang Taruna ini, dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh perwakilan anggota Karang Taruna dari tiap RT, RW, dan KADUS yang ada di Desa Sukakarya. Karang Taruna itu sendiri adalah lembaga kepemudaan, yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi khusus, yang bertujuan untuk memajukan wilayah desa, maka untuk itu diharapkan, setelah terpilih, dapat menciptakan program-program untuk kemajuan desanya. Dan secara aklamasi, sudah terpilih Kandiana Rodiansa untuk melanjutkan kepemimpinan Karang Taruna di periode 2022-2027. Sebetulnya, selama saya di BPNE, di Sukakarya ini mungkin temukan karya ini baru pertama kali dilaksanakan, artinya betul-betul terbuka. Ada pepatah yang menyampaikan Subbanul Yawu Berjabungkut, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dari Sukakarya Megamendung, radar informasi mengabarkan. Satu, dua, tiga, Sukakarya Maju Perkarya! Selama ini di Megamendung sudah terserenggara berapa desa Pak? Sudah lima desa, mungkin rencana yang belum tinggal Sukaresmi, Kuta, Sukagalih, Sukaresmi, dan Sukamaju. Harapannya Pak ke depan Pak? Harapannya ke depan, Karang Taruna ini lebih bersinergi lagi dengan pemerintahan, terutama membantu tugas pemerintahan dalam penanganan masalah sosial secara preventif, rehabilitatif, maupun peningkatan potensi karang taruna ini sejati.